Pada pukul 17.00 mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang pada intinya ditemukan mayat seorang perempuan di emperan sisi selatan Wisma Sermo masuk pendukuan gedung tangkil Karangsari Kecamatan Pengasih, Bulon Provo. Posisi mayat mengenakan celana jin warna hitam kemudian mengenakan kaos lengan panjang atau jumper warna abu-abu dengan ada tulisan problem di bagian dada serta ada gambar penyanyi rege. Kemudian yang mengenakan pakaian dalam berwarna merah untuk mereknya kemudian celana dalam warna putih. Kemudian kutek kaki, kuku kaki dua-duanya warna hitam sepatu warna coklat, sepatu cewek warna coklat tertata rapih ada pada posisi bawah telapak kaki. Tanda-tanda penganiayaan untuk pemeriksaan awal di TKP tidak ditemukan. Namun demikian ada bercak darah walaupun sedikit-sedikit di daun telinga sebelah kanan di punggung telapak tangan kanan di sebelah sisi leher sebelah kanan dan juga ada di sebagai satu bercak kecil di celana dalam. Namun demikian dari pemeriksaan awal di TKP tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Langkah kami setelah melakukan olah TKP ini membawa porban atau mayat ini ke rumah sakit umum daerah Pates untuk pemeriksaan yang lebih teliti oleh pihak dokter. Apakah nanti harus ada langkah lebih lanjut? Kami belum bisa melakukan memberikan penjelasan terkait ini karena hal itu nanti harus ada analisa dari gabungan penyelidikan. Adapun identitas mayat sampai sekarang belum diketahui. Tidak ada kartu pengenal atau kartu lain yang mengidentifikasi mayat. Kami akan melakukan identifikasi terlebih dahulu lebih dulu untuk menemukan. Hal-hal lain belum bisa kami terangkan lebih banyak karena kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari informasi sementara apokasi kesehatan tadi meninggal sekitar berapa? Oh iya, untuk mayat ditemukan diduga meninggal kurang lebih 6 jam dari waktu ditemukan. Jadi kalau waktu ditemukan tadi 16.30 kalau sekitar 6 jam mungkin sekitar 10 antara jam 10 sampai jam 11 kurang lebih seperti itu.